Sebanyak 626 kotak surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah DPD RI tiba di Kabupaten Buleleng pada Kamis sore 11 Januari 2024. Pengawalan ketat dari pihak kepolisian tidak hanya dilakukan saat pengiriman surat suara, juga dilakukan di Gudang Logistik KPU yang terletak di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng. Dengan disaksikan pihak dari Bawaslu, Kesbangpol, dan Aparat Kepolisian, Ketua KPU Buleleng membuka segel ekspedisi surat suara. Sebanyak 626 kotak surat suara yang masing-masing berisi 1.000 lembar surat suara dan 1 kotak berisikan 117 lembar surat suara. Dengan jumlah keseluruhan 625.117 lembar surat suara yang sudah tiba di Gudang KPU Buleleng ini adalah untuk pemilihan DPD RI Kabupaten Buleleng untuk seluruh daerah pemilihan. Sebanyak 9 daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Buleleng. KPU Buleleng juga telah merekrut tenaga pengamanan yang bersiaga 24 jam di Gudang Logistik KPU. Surat suara yang kurang dan rusak itu sudah kita usulkan kembali untuk apa namanya pemenuhannya itu melalui silok ya sistem informasi logistik kita. Jadi itu sudah kita apa namanya laporkan dan nanti dengan koordinasi dari KPU Provensi semua kekurangan bahwa itu kerusakan maupun kekurangan kirim itu akan dikoordinasi oleh KPU Provensi untuk pemenuhannya. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng, Komang Dudi Yudiana mengatakan Buleleng saat ini mendapat prioritas utama pendistribusian surat suara mengingat jumlah pemilihnya mencapai 600 ribu lebih. Surat suara didistribusikan dari PT Macanan Jaya Klaten Jawa Tengah melalui ekspedisi menuju Gudang Logistik KPU Buleleng yang terletak di Desa Pemaron. Surat suara yang sudah tiba di Gudang KPU akan dilakukan penyortiran dan pelipatan dengan melibatkan sejumlah petugas yang telah direkrut sebelumnya.